Pasca didetapkan sebagai tersengke, Ketua Papel Pertaniga Arima Abdul Haris muncul di hadapan publik. Abdul Haris meminta surah korban tragedi kancuruhan di otopsi. Sementara Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana atau Akrab Disapa Curagan 99 mengunjungi rumah korban tragedi kancuruhan. Gilang nyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Didampingi kuasa hukum dan manajer Arima FC, Ketua Pampel Pertaniga Arima Abdul Haris akhirnya buka suara. Di kandang singa kantor Arima, separi pedagis Abdul Haris nyatakan siap bertanggung jawab secara hukum karena dianggap tidak mampu dan mengakibatkan korban jiwa ratusan orang. Namun Abdul Haris meminta agar peperiksaan lebih mendalam dilakukan kepada jenazah para korban agar diketahui penyebab kematian karena gas air bata atau karena pertesakan. Abdul Haris juga berceritakan kasus gas air bata bukan pertama kali terjadi di Laga Areba. Sebelumnya tahun 2018 saat melawan Persib, petugas keamanan juga menembakkan gas air bata hingga menyebabkan 214 Arima diapingsan serta satu di antaranya tewas. Namun gas air bata ditembakkan pada tanggal 1 Oktober lalu berbeda, lebih pedih serta korban langsung meninggal dengan wajah berwarna biru. Presiden Klub Arepa FC Gilang Widya Pramana atau Agda Pisapa Juragan 99 kunjungi rupa korban tragedi ganjuruhan. Gilang Widya turun langsung untuk menyampaikan duga dan memberi santunan. Gilang nyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Ada tim yang datang ke rumah duga, dimimpin oleh saya, ada tim yang juga datang ke beberapa rumah sakit. Di sana kita memberikan bantuan moral, ada santunan juga untuk korban meninggal dunia. Dari kita kita berikan langsung uang sebesar 10 juta untuk korban rumah sakit atau korban yang berada di rumah tapi mengalami luka berat atau luka ringan kita berikan uang sebesar 5 juta dan 2 juta. Arema memberi santunan sebesar 10 juta rupiah bagi keluarga korban meninggal tudiah. Sementara bagi korban yang terluka mendapat santunan sebesar 2 hingga 5 juta rupiah. Dari Balang, Jawa Tibur, Tim Liputan ANews melaporkan.